Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Sekuntum bunga bergoyang, manakala seekor kumbang hingga di atasnya Sang kumbang mendengung lirih mencecap sari-sari madu di sana Sang bunga bergoyang menikmati hisapan-hisapan tamu nakal yang ia dambakan Mahkota lentiknya pasrah membuka saat dijejaki kaki-kaki lentik sang kumbang Dan kaki-kaki itu menyentuh serbuk sari yang lantas bergulir jatuh menimpa putiknya Begitu sang kumbang pergi Jejak-jejaknya membuat serbuk sari dan putik berkawin dalam penyerbukan Dan dari perkawinan itulah kehidupan-kehidupan baru bakal bermunculan Getar mahkota bunga yang dijejaki sang kumbang Juga tengah dirasakan oleh sosok gadis belia Yang duduk terdiam menekuni jengkal demi jengkal kain putih Yang telah bertabur corak gambar dengan cantingnya yang berisi cairan malam Tiada yang tahu pikiran gadis belia itu Yang tekun menutupi beberapa bagian kain mori dengan lelehan malam Tengah berputar-putar bak pusaran air di lautan Serasa ada kelepak-kelepak di dadanya Yang mengajaknya melayang-layang ke angkasa Sebuah kerinduan aneh yang menolak tercampak Adalah memalukan bagi seorang wanita seperti dirinya Jikalau tak bisa menyimpan perasaan itu rapat-rapat di bilik hatinya Seorang wanita mestilah lihai menyimpan segala kejolak batinya Serapat-rapatnya Namun sampai kapan Dia sanggup bertahan terhadap keterpesonaan Kepada sosok pemuda Yang tiap hari hadir dalam hidupnya Pemuda yang tampan Dengan mata yang terduh Dengan hidung yang bangir Dan dengan kulit yang kuning langsat Pemuda yang lembut dan fasih Saat bertutur kata Dan mahir menempatkan diri Pemuda yang berdarah pasai Campa Cina dan Bukoro sekaligus Darah pasai mengalir dari neneknya Di pihak ayah Darah campa mengalir dari neneknya di pihak ibu Darah Cina mengalir dari kakeknya di pihak ibu Dan darah Bukoro mengalir dari kakeknya di pihak ayah Camping terus bergerak di kain morinya Bergerak ke sana kemari Beberapa kali diisinya benda itu dengan cairan malam mendidih Ditiupnya sejenak Lantas diguratkannya kembali ke atas gambar Yang sudah tertera di sana Sosok pemuda yang ada di hatinya sungguh menawan Tiap kali mata mereka beradu Tiap kali pula Ada desir halus yang mencegat laju detak jantungnya sejenak Pada saat-saat seperti itu Tak mungkin dirinya mampu menutupi ketersipuannya Dan dia pun selalu memilih untuk memalingkan wajah Atau kalau ada kesempatan Dia akan memilih untuk menyingkir Rasa terkesima yang melaburi hatinya Sungguh susah untuk disembunyikan Dan memalingkan wajah Atau menyingkir adalah hal yang semestinya Harus dilakukan untuk menghindari Apa yang tersimpan di dalam hatinya Supaya tidak terbaca siapa saja Cantengnya meminta diisi cairan malam kembali Ditiyuknya sejenak ujung cantingnya Dan kembali benda runcing itu menari di atas kain mori Menari seiring tarian batinnya Yang melonjak-lonjak dalam gerak kasmaran Tanpa disadari Sejenak tadi ada seseorang yang terus memperhatikannya Dan ketika cairan malam di dalam cantingnya meluber Dia pun menjerit lirih Ada apa denganmu Nila? Tanya seseorang yang dari tadi memperhatikannya Gadis belia yang dipanggil Nila itu tergeragam Cairan malamnya tumpah sedikit Membasahi corak batikan Kenapa kamu isi canting dengan malam sebegitu banyaknya? Kemana perhatianmu? Teguran kembali terdengar Maafkan jen ibu Melamun apa kamu anakku? Gadis itu terdiam Secepatnya dia memperbaiki goresan di kain mori Yang hampir saja rusak terkena tumpahan malam Namun sial Karena canting yang masih penuh Dan lupa untuk dikurangi isinya Tumpahan kembali terjadi Gadis itu sangat gugup Dan orang yang tadi menegurnya Menghela nafas panjang Sudah-sudah Sini ibu yang teruskan Nila terdiam Kemudian menyerahkan kain mori berikut cantingnya Kepada sosok yang dipanggilnya ibu Gadis belia tersebut kemudian beringsut dengan sopan Bantu mbok menjaga adikmu Inggehkan jen ibu Nila undur diri Namun baru saja Hendak membalikkan badan Sosok yang dipanggilnya ibu Kembali berucap Jangan banyak melamun Itu tidak baik dok Nila mengangguk Dan keluar dari ruangan Diiringi tatapan heran Dari ibunya Nila Begitu ibu tirinya Memanggil namanya Dia gadis berkulit kuning langsat Bertubuh ramping Dan semampai Berwajah bulat telur Bermata agak sipit Berhidung kecil Tapi tampak bangir Berbibir merah meranum Dipadu dengan dagu yang agak meruncing Sungguh sedap dan mempesona jika dipandang Dalam dirinya mengalir darah Cina dan Tagalog Dialah putri satu-satunya Haji Gan Engcu Yang dibawa dari daerah Mainila Sebuah kepulauan yang terletak Di timur laut pulau Tanjung Pura Dan sebelah Tenggara Campa Di kepulauan tersebut Baik kawasan utara Sekitar Mainila Maupun kawasan selatan Di daerah Kesultanan Solom Sudah banyak penduduk Yang memeluk agama Islam Kesultanan Solot sendiri Masih merupakan wilayah Majapahit Sebuah kesultanan yang terkenal Dengan hasil laut Berupa mutiara yang langka Pada tahun 1418 Sultan Solot menghadap ke Tiongkok Untuk mempersembahkan hadiah Berupa mutiara Yang beratnya sangat luar biasa 7,5 tahil Kepada Kaisar Cheng Su Kaisar sangat berkenan Atas persembahan tersebut Sebagai balasan Dia memberikan pakaian Kebesaran Tiongkok Stempel emas Dan barang-barang berharga lainnya Dalam pelayaran pulang Sultan Solot dari Tiongkok Pada tahun 1419 Haji Gan Eng Chu Diperintah oleh Laksamana Cheng Ho Untuk ikut serta ke Solot Di Solot Haji Gan Eng Chu Mendapat tugas untuk Memimpin kaum Tionghoa Yang merantau di sana Serta menyebarkan Islam Kesultanan Solot sendiri Didirikan oleh Rajo Bagindu Seorang bangsawan Minangkabau Pada tahun 1390 Masehi Namun Melihat posisi Solot Yang kurang bagus Haji Gan Eng Chu Memutuskan untuk Pindah ke Mainila Di Mainila Haji Gan Eng Chu Menikahi seorang gadis Menikahi seorang gadis Tagalog Tiga tahun kemudian Lahirlah putri pertamanya Namun saat melahirkan bayinya Istri Haji Gan Eng Chu Meninggal dunia Pada tahun 1423 Masehi Laksamana Cheng Ho Memberi perintah Agar Haji Gan Eng Chu Pindah ke Jawa Membawa putrinya Yang masih berusia setahun Dia berlayar ke Jawa Dan mendara di Tuban Pada waktu itu Majapahit masih diperintah Oleh Prabu Wikrama Wardana Kedatangannya disambut hangat Oleh pihak istana Dan atas peran besar Haji Gan Eng Chu Akhirnya perjanjian Antara Majapahit Dan Tiongkok dibuat Sebuah perjanjian Yang berkenaan dengan Perlindungan penguasa Majapahit Atas orang-orang Cina Yang tinggal di kawasan Majapahit Haji Gan Eng Chu Lantas menjadi pemimpin Orang-orang Cina Yang banyak berdiam Di tiga wilayah Majapahit Tuban Palembang Dan Sambas Dia menjadi semacam Wakil Kaisar Tiongkok Di Majapahit Keberadaannya Sangat diperhitungkan Dan disegani Di Jawa Putri Mungil Yang dibawa Haji Gan Eng Chu Dari Mainila Lantas dikenal Dengan nama Ayu Mainila Lidah orang Jawa Menyebutnya Ayu Manila Dan begitu Dia beranjak Dewasa Melekatlah Sebutan Neageng Manila Pada diri Gadis Putri Haji Gan Eng Chu Setelah Haji Gan Eng Chu Dijadikan Menantu oleh Penguasa Tuban Adipati Arya Adikara Dinikahkan Dengan putri Pertamanya Raden Ayuteja Resmilah Niageng Manila Mempunyai Seorang Ibu Tiri Tepat Tepat pada tahun 1444 Dua tahun setelah Menikah dengan Raden Ayuteja Haji Gan Eng Chu Dikaruniai Seorang putra Yang diberi nama Gan Si Chang Sore yang cerah Dan Si Chang Bermain-main Dengan kakak Tirinya Manila Seorang Emban Ikut pula Menemani Mereka Berdua Di rumah Bergaya Jawa Tionghoa Dengan Teras Samping Yang menyatu Dengan Halaman Samping Yang luas Si Kecil Chang Tengah Berlari-larian Halaman Sampingnya Dipagari Tembok Tebal Dengan Pintu Gerbang Yang Tembus Dengan Halaman Tajuk Si Kecil Chang Tampak Riang Tak Memedulikan Dua Centeng Bermata Sipit Yang Berdiri Menjaga Pintu Gerbang Menuju Tajuk Dua Centeng Itu Sesekali Melirik Chang Yang Berlari Semau-maunya Di halaman Sesekali Chang Dikejar Kakak Tirinya Tawanya Bergerai Tak henti-henti Dan Suatu Saat Kala Tubuh Chang Berhasil Ditangkap Manila Tawanya Segera Beriring Rontaan Manila Dengan Gemas Menciumi Chang Yang Terus Berusaha Lepas Dan Di tengah Rontaannya Chang Mendadak Menunjuk Tajuk Tapi Manila Tak Menyadari Hal Itu Dan Ketika Tawa Chang Terhenti Namun Gerak Rontaan Tubuhnya Semakin Menjadi-jadi Barulah Dia Melepas Ciuman Gemasnya Di pipi Adik Tirinya Dia Melihat Adik Tirinya Kini Menuding Nuding Tajuk Gada Manila Berdesir Tidak Boleh Kesana Nanti Dimarahin Romo Kata Manila Namun Chang Tak Mau Tahu Dengan Suara Yang Tak Jelas Dia Terus Merengek Dan Menunjuk Menunjuk Manila Resah Bermain Di Jarang Dia Lakukan Jangankan Bermain Duduk Berlama-lama Disanapun Sudah Tak Pernah Lagi Dia Hanya Ketajuk Saat Menunaikan Sholat Berjamaah Bersama Anak Buah Ayahnya Selesai Sholat Cepat-cepat Dia Kembali Ke Rumah Bukanlah Tidak Ada Alasan Manila Kini Enggan Ketajuk Dia Hanya Takut Takut Jika Bertemu Dengan Pemuda Tampan Yang Kini Tinggal Di Perumahan Anak Buah Ayahnya Yang Berdiri Berjajar Di Samping Tajuk Pemuda Tampan Yang Membuatnya Desir Hatinya Tak Karwan Pemuda Tampan Yang Akan Membuat Wajahnya Memerah Mana Kala Dia Dengan Sorot Matanya Yang Indah Itu Mencuri Curi Pandang Ke Arahnya Tetapi Chang Tetap Saja Merengek Biar Sini Sama Mbok Den Ayu Sini Seorang Emban Tua Yang Sedari Tadi Ikut Menemani Segera Menghampiri Dan Menawarkan Diri Manila Segera Menyerahkan Gansi Chang Kepada Wanita Tua Tersebut Wanita Jawa Yang Diupah Oleh Ayahnya Untuk Menjaga Chang Namun Chang Meronta Dia Ingin Bersama Kakak Tirinya Dia Tak Mau Diajak Si Emban Tua Hati Manila Gusar Dibuatnya Kamu Ini Dek Kata Manila Sembari Mencubit Pantat Adiknya Dan Menangislah Chang Tangisannya Terdengar Sampai Halaman Samping Ss Diam Sergah Manila Sembari Mendelik Kepada Chang Melihat Kakaknya Mendelik Tangis Chang Semakin Menjadi Jadi Manila Merasa Sangat Kesal Dia Takut Tangisan Chang Terdengar Oleh Orang-orang Yang Mungkin Berada Di Sekitar Tajuk Cepat-cepat Dia Membawa Adiknya Menjauh Dari Halaman Samping Namun Terlambat Seorang Pemuda Mendadak Berjalan Menghampirinya Dari Arah Tajuk Melewati Pintu Gerbang Dan Langsung Mendekat Dan Ayu Sini Biar Saya Yang Mengajaknya Bermain-main Ujar Pemuda Itu Dada Manila Berdetak Kencang Saat Melihat Orang Yang Menyapanya Bong Sudah Menyambut Menyambut Uluran Tangan Bong Suiho Manila Begitu Salah Tingkah Menyerahkan Cang Kepadanya Tangannya Bergetar Cang Kini Telah Beralih Gendongan Sudah Jangan Menangis Raten Jangan Buat Kakak Raten Yang Cantik Jadi Cemberut Ya Rayu Bong Suiho Dia Menggendong Cang Yang Anehnya Langsung Terdiam Sebelum Berlalu Bong Suiho Menyempatkan Diri Untuk Melirik Manila Wajah Yang Dilirik Memerah Bagai Kepiting Rebus Diam Diam Dari Balik Jendela Yang Lebar Dan Besar Seorang Pria Setengah Baya Tersenyum Memperhatikan Kejadian Itu Telah Sempurna Malam Menaungi Bandar Regol Langit Yang Semula Jingga Keabuan Kini Perlahan Menjadi Kelam Pelita Menyala Di Sana Sini Suara Azan Dari Tajuk Tajuk Yang Mulai Bertumbuhan Di Kota Itu Bersahut Sahutan Dari Segala Arah Penduduk Yang Sudah Meninggalkan Agama Leluhur Keluar Dari Rumah Masing-masing Menuju Tajuk-tajuk Terdekat Mereka Yang Masih Berpegang Pada Agama Leluhur Membakar Kemenyan Untuk Melaksanakan Sat Nyasore Dalam Gerak Remang Yang Melingkup Perlahan Seorang Penunggang Kuda Memasuki Kota Laju Kudanya Mengarah Pesisir Menuju Bandar Regol Jubah Putih Yang Dikenakan Sesekali Tampak Menyala Terkena Sorot Pelita Di Sana Sini Terus Saja Dia Memacu Kudanya Menuju Bandar Regol Pelabuhan Kedua Dilasem Setelah Bandar Kairingan Memasuki Regol Berakan Kudanya Terhenti Oleh Beberapa Pengawal Bermata Sipit Yang Menjaga Gerbang Pelabuhan Dari Arah Kota Berhenti Seorang Bermata Sipit Yang Tampaknya Sudah Fasih Berbahasa Jawa Memerintah Penunggang Kuda Itu Berhenti Sang Penunggang Kuda Menarik Tali Kekangnya Kuda Pun Meringkik Sejenak Sebelum Kemudian Berhenti Turun Perintah Susulan Terdengar Penunggang Kuda Itu Pun Menurut Maaf Kisana Sudah Menjadi Peraturan Bagi Siapa Saja Yang Memasuki Bandar Regol Untuk Diperiksa Terlebih Dahulu Ya Saya Mengerti Jawab Penunggang Kuda Itu Dia Lantas Dipersilakan Menuju Sebuah Bilik Terbuka Disana Dibalik Nyala Pelita Dua Orang Tengah Menunggunya Bilik Itu Memang Dibuat Terbuka Tanpa Bangunan Pembatas Hanya Sebuah Meja Berukir Dan Tempat Duduk Yang Hanya Dikhususkan Bagi Penjaga Yang Ada Disana Disana Ini Dari Mana Dan Hendak Kemana Seseorang Yang Berada Di Bilik Terbuka Langsung Mengajukan Pertanyaan Setelah Memberikan Sembah Dada Matanya Yang Sipit Tampak Semakin Sipit Penunggang Kuda Yang Tengah Berdiri Disamping Kudanya Dengan Seorang Penjaga Di Sisi Lain Memberikan Sembah Balasan Wajahnya Tampak Lusuh Selusuh Jubah Putih Yang Dikenakannya Rupanya Dia Telah Menempuh Perjalanan Jauh Dan Terlihat Sangat Terburu Buru Saya Dari Tangkilan Kahuripan Saya Ibrahim Amir Murid Kigedekusen Saya Hendak Menghadap Yang Mulia Haji Gan Engcu Jawab Lelaki Yang Rupanya Adalah Ibrahim Amir Dia Datang Seorang Diri Tanpa Ditemanikan Gesah Malik Yusuf Telah Tewas Dia Memutuskan Untuk Menujulah Sem Daripada Meneruskan Perjalanan Ke Gesik Harjo Dia Sadar Pasukan Musuh Telah Menyebarkan Telik Sandi Di Wilayah Tuban Tak Aman Lagi Jika Dia Nekat Menuju Gesik Harjo Alih Alih Hendak Menyampaikan Kabar Kepada Tiageng Abu Hurairoh Dia Berniat Memberikan Kabar Tersebut Langsung Kepada Haji Gan Engcu Menantu Adipati Tuban Yang Tinggal Di Lasem Mendengar Penguasa Regol Disebut-sebut Dua orang Yang Tengah Memeriksanya Hampir Bersamaan Menatap Ibrahim Amir Penyelidik Mata Sipitnya Tampak Tajam Menyelidik Ada Keperluan Apa Tanya Salah Seorang Dari Mereka Ibrahim Amir Bergeming Sejenak Sebelum Menjawab Ada Surat Yang Sangat Penting Yang Harus Saya Sampaikan Kepada Beliau Salah Seorang Penyelidik Bangkit Dan Berjalan Memutari Meja Kini Dia Berdiri Di Hadapan Ibrahim Amir Tubuhnya Sedikit Gemuk Rambut Panjangnya Bergelung Keatas Dan Sebagian Menjuntai Kebelakang Gaya Rambut Orang-orang Dari Dinas Timing Yang Sangat Mirip Dengan Gaya Rambut Orang-orang Majapahit Alis Matanya Naik Sejenak Terlihat Sedikit Sinis Dan Angkuh Mata Sipitnya Menyapu Sosok Ibrahim Amir Dari Ujung Kaki Hingga Kepala Kamu Bukan Orang Jawa Tanya Si Penyelidik Ibrahim Amir Tak Menjawab Orang Koca Tanyanya Lagi Peranakan Benggala Ayah Benggala Ibu Jawa Jawab Ibrahim Amir Kemudian Santri Gede Kusen Siapa Dia Tetar Pemeriksa Bermata Sipit Itu Ibrahim Amir Menarik Napas Pendek Lalu Menjawab Dengan Nada Penuh Kepastian Ulama Yang Berkedudukan Di Tangkilan Ujung Galuh Santri Dari Seh Maulana Malik Ibrahim Yang Makamnya Ditandes Pemeriksa Pemeriksa Diam Sembari Menatap Wajah Ibrahim Amir Tajam Kemudian Dia Berjalan Kesamping Mendekat Kepada Temannya Mereka Bercakap Cakap Dalam Bahasa Cina Yang Tak Dimengerti Ibrahim Amir Kembali Pemeriksa Bermata Sipit Itu Menatap Ibrahim Amir Tajam Tajam Dan Berkata Kamu Tahu Peraturan Disini Setiap Orang Yang Masuk Baik Pelancong Maupun Saudagar Harus Diperiksa Jawab Ibrahim Amir Bukan Itu Kamu Tahu Peraturan Bahwa Siapa Saja Yang Menghadap Yang Mulia Haji Tak Diperkenankan Membawa Senjata Tajam Ibrahim Amir Terdiam Sejenak Lantas Menjawab Silahkan Ambil Keris Saya Silahkan Periksa Tubuh Saya Maupun Perbekalan Yang Saya Bawa Di Punggung Kuda Jika Ada Senjata Tajam Yang Lain Boleh Kalian Simpan Si Pemeriksa Menganggu Kemudian Memberikan Isyarat Kepada Penjaga Gerbang Yang Masih Berdiri Di Sisi Kuda Ibrahim Amir Untuk Menggeledah Perbekalan Di Punggung Kudanya Tubuh Ibrahim Amir Sendiri Langsung Di Periksa Tak Ditemukan Benda Tajam Lain Selain Keris Yang Telah Terlebih Dulu Disita Pemeriksa Bermata Sipit Itu Kemudian Menyerahkan Kris Ibrahim Amir Kepada Temannya Yang Masih Duduk Di Seberang Meja Mereka Berbicara Dalam Bahasa Cina Lagi Pemeriksa Yang Baru Saja Menggeledah Berkata Kepada Ibrahim Amir Ikut Aku Orang Itu Lantas Berjalan Kesamping Bilik Dan Mengambil Seekor Kuda Dalam Sekali Lompatan Dia Telah Berada Di Atas Pelana Kudanya Ibrahim Amir Segera Meraih Tali Kekang Kudanya Dan Menuntunya Mendekati Orang Sipit Yang Telah Berada Di Atas Kuda Dalam Sekali Lompatan Pula Ibrahim Amir Telah Berada Di Atas Pelana Kudanya Di Gelap Malam Yang Hanya Diterangi Pelita Berjajar Jajar Di Sepanjang Gerbang Pelabuhan Ibrahim Amir Memacu Kudanya Perlahan Mengikuti Orang Bermata Sipit Di Depannya Keduanya Memasuki Pintu Gerbang Pelabuhan Dan Kemudian Terus Masuk Kedalam Menuju Rumah Pribadi Haji Terus Menanjak Sebentar Kemudian Suara Azan Kembali Terdengar Dari Tajuk Waktu Sholat Isyak Telah Tiba Ibrahim Amir Terus Dituntun Menuju Rumah Haji Gan Eng Chu Terus Terus